Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sambodo, saya Profesional Fotografer, Instagram saya ada di sambododotfoto dan sambododotmsr. Keseharian saya, saya memotret landscape dan travel foto. Beberapa kali saya juga mengadakan trip fotografi di lokal dan di mancanegara. Beberapa di antaranya saya pernah ke Island, pernah ke Ternate, pernah mengadakan trip ke Bromo dan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Juga mengadakan trip di mancanegara seperti di Ladak, di Nepal, di New Zealand, di Santorini dan lain-lain sebagainya. Cuma sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, saya harus stay at home. Jadi, saya mengalihkan semua kegiatan fotografi saya yang tadinya ada di luar, harus saya pindahkan ke dalam rumah. Foto-foto saya yang selama ini hanya ada di harddisk dan saya posting di beberapa social media. Saya berusaha untuk mencetaknya dan berusaha untuk memanjangnya di rumah saya. Bisa di living room, bisa di master bedroom, atau bisa di pantry sekalipun. Nah, dari beberapa foto yang saya pilih, kemudian saya berpikir untuk tidak printnya dalam printed material yang biasa-biasa saja. Kemudian saya coba mengkontak pihak Adorama dan mengkonsultasikan keinginan saya tersebut dengan pihak Adorama. Requirement saya sederhana, saya ingin foto saya terlihat looks-nya lebih sedikit eksklusif dan minimalis. Juga tidak glossy, jadi semuanya kelihatan rapi, neat, dan tidak bling-bling. Jadi kalau istilah sekarang itu bling-bling, jadi warnanya itu terlalu shining gitu. Nah, dari requirement yang saya sampaikan ke Adorama, kemudian Adorama menyarankan saya untuk diproses di metal print. Metal print itu adalah proses mencetak foto kita dengan kertas glossy paper, dengan teknik metal highlight. Kemudian di-dry mounting ke metal panel. Jadi pihak Adorama menyebutnya ACP, yaitu Aluminium Composite Metal. Dan terakhir diproses dengan laminasi DOF. Saya kemudian diminta oleh pihak Adorama untuk memilih foto saya, dan di-email ke pihak Adorama. Tentunya dengan standar resolusi yang diinginkan, yaitu 300 DPI. Nah, setelah saya meng-email, respon mereka sehari kemudian mereka mengirimkan beberapa sample print, istilah mereka mock-up, untuk saya review dan memberikan proof print. Jadi dari 5 foto yang saya terima, itu saya mencoba memilih sesuai dengan standar dan kualitas yang saya inginkan. Tapi pada saat mereka mengirimkan kelima itu, saya masih belum menerima sesuai dengan keinginan yang saya inginkan. Kemudian saya request balik ke pihak Adorama bahwa saya masih minta supaya warnanya tidak terlalu blue-wish atau tidak terlalu yellow-wish, sesuai dengan warna black yang saya inginkan, hitam yang saya inginkan. Kemudian pihak Adorama sehari kemudian mengirimkan sample print lagi ke saya, sesuai dengan yang saya inginkan. Karena requirement saya cukup jelas, black-nya tidak terlalu blue-wish atau yellow-wish, kemudian kontrasi dan highlight-nya tetap kelihatan, sharpness-nya dapat, detail-detail di shadow-nya juga dapat. Dan ternyata di pengiriman yang kedua ini, semua yang saya inginkan itu terapomodir. Mereka mencetaknya dengan ukuran A4 di kertas photopaper. Kemudian mereka meminta saya untuk memberikan proof di belakang foto dan dikirimkan kembali ke pihak Adorama. Nah, dari proses komunikasi yang sudah berjalan sebelumnya, jadilah foto ini. Nah, foto ini saya sudah terima dari pihak Adorama. Semua requirement dan permintaan yang saya sampaikan ke pihak Adorama di awalnya tadi mengenai kontrasnya, mengenai sharpness-nya, mengenai detail shadow dan highlight-nya, kemudian mengenai kualitas kehitamannya, tidak blue-wish atau tidak yellow-wish. Itu saya mendapatkan semuanya di hasil akhir foto ini. Di samping juga looks yang saya harapkan di awalnya itu lebih eksplosif, modern, minimalis. Saya dapat semuanya di sini. Buat saya, mungkin dari proses saya yang bawel di awal, minta sesuai dengan standar kualitas yang saya inginkan, itu ternyata pihak Adorama mengakomodir keinginan saya itu dengan sangat baik dan meng-deliver semua keinginan saya itu dalam bentuk produk foto dengan yang sangat baik menurut saya. Ini foto bagus sekali dan saya akan memajangnya nanti di living room saya, di rumah saya. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi pihak Adorama yang sudah mengakomodir keinginan saya dari awal dan saya mungkin sedikit memohon maaf kalau saya sedikit bawel gitu ya. Tapi buat saya, saya puas dengan hasilnya. Terima kasih teman-teman Adorama. Dan terakhir, tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, pakai masker kalau harus keluar, dan sering-sering cuci tangan. Terima kasih kepada teman-teman Adorama dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!